Halo rakan-rakan semuanya kembali lagi bersama saya ya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pai Network lagi silahkan disimak informasinya oke rakan-rakan saya berada di dalam Pai Network News Update dalam Twitter ya di sini memberikan informasi statistik migrasi mainet Bitcoin ya dan di sini ada total saldo sebanyak 420 milion payah atau 420 juta koin payah teman-teman tetap menambang Pai karena kita hampir bebas secara finansial ya ini keterangan Pai Network News Update teman-teman informasi yang mantap sekali ya perkembangan mengenai mainet migration atau mengenai migrasi koin pay ke mainnya teman-teman oke rakan-rakan ini sebagai data informasi yang valid ya ini saya tampilkan kepada rekan-rekan semuanya ya percakapan antara Nikolas Kokalis atau Kortem dengan salah satu pioner ya di dalam ruang obrolan Pai Network teman-teman ini bersifat resmi ya dalam bentuk bahasa Inggris dan di sini akan saya terjemahkan teman-teman jadi di sini informasinya adalah atas nama Aminudahiru ya ini senang rasanya bersama pria hebat senang rasanya bersama pria hebat seperti anda dokter Nikolas ini tanggal 3 Juli ya kemudian Nikolas Kokalis ini membalas berikut adalah beberapa statistik migrasi mainet awal ya yang mana saat ini ada 462 ribu orang telah bermigrasi sejauh ini dengan total saldo 420 juta koin pay ini tanggal 3 Juli ya teman-teman tanggal 3 Juli 2022 ya ini sudah ada sebanyak 462 ribu orang atau akun ya yang sudah bermigrasi dengan saldo sebanyak 420 juta koin pay teman-teman kemudian di sini juga ada yang membalas lagi ya atas nama BHNT ini Tuan Nikolas karena tembok di Cina nody versi 047 tidak memiliki keuntungan apakah perlu mengganti ke versi nody 045 dengan VPN sekarang apakah akan ada dampak kemudian nah ini untuk yang mining di China ya menggunakan sistem nody teman-teman bertanya kepada Nikolas Kokalis kemudian di sini ada salah satu pionir yang mencoba membalas ya pastikan semua layanan pastikan semua layanan diaktifkan farewell tidak di blokir router memiliki port yang terbuka baca ulang panduan ini beberapa kali biasanya anda hanya melewatkan satu langkah jika semuanya gagal biarlah berjalan selama 24 jam ya teman-teman itu tadi informasinya resmi dari Nikolas Kokalis ya yang ingin saya garis bawah adalah informasi yang ini ya teman-teman yang ada 462 akun sudah pemigrasi dan juga ada 420 juta koin Pai sudah dimigrasikan di sini ada beberapa pionir dari luar negeri yang berpendapat atau berkomentar mengenai hal ini ya ini ada salah satu yang berkomentar ini sangat jarang Pai dalam data ini kira-kira satu pionir hanya memiliki koin sebanyak 985 Pai ya dan daripada jika kita rata-rata setiap pionir mengunci 50% dari satu pionir hanya memiliki sekitar 442 koin Pai ini sangat langka dan nilai Pai akan menjadi tinggi ini hanya pendapat pribadi ya dari pionir atas nama Hardy ya teman-teman dari luar negeri ya ini jadi kira-kira untuk satu pionir ini memiliki koin sekitar 900 koin Pai ya teman-teman dan kemudian juga ada yang berpendapat perintes teruslah menambang koin Pai Anda karena migrasi ke opsi saya sendiri akan sangat bagus jadi mari kita buat Pai kita dan juga kita lakukan penguncian atau lockup ya ini akan membantu ekosistem Pai ke dunia ini mantap juga teman-teman yang berpendapat kemudian disini juga ada informasi pionir mungkin dari Indonesia ya ini namanya Yahya Umar ini juga berkomentar teman-teman saldo saya dapat ditransfer tidak pernah selesai saya tidak tahu apa yang terjadi ya dan disini beliau memiliki saldo ini yang akan dimigrasikan ke dalam mainnet ya sebanyak 932 teman-teman minus checklist ya mainnet checklist dan disini juga ada yang berkomentar teman-teman itu akan datang ya Tuan bersabarlah kamu telah melewati ini rintangan besar dan harus diberi hadiah ya ini untuk koin koin Pai yang belum dimigrasikan ya teman-teman sabar saja dan ditunggu saja ya karena migrasi ini bersifat bertahap teman-teman tidak bisa langsung serentak ya jadi bersifat bertahap jadi untuk saudara Yahya ini agar lebih sabar ya dalam menunggu koin Pai dimigrasikan ke dalam mainnet walaupun beliau ini mungkin sudah lolos kaya sih ya kurang lebih seperti itu oke ya teman-teman semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang positif ya kepada rekan-rekan pionir-pionir semuanya yang ada di seluruh dunia ya baik yang ada di Indonesia Malaysia Filipina Singapura China dan juga ada di Korea Selatan Jepang Eropa dan Amerika ya dalam mining koin Pai Network semoga Pai Network akan menjadi salah satu aplikasi penghasil uang yang realistis di masa yang akan datang ya teman-teman dan kita selalu klik tombol boternya jika teman-teman suka silahkan klik like jika teman-teman memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar jangan lupa di like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati